Artis Vanessa Angel telah dinyatakan bebas murni dari hukuman yang menjeratnya karena kasus kepemilikan narkoba. Atas kebebasannya itu, Vanessa Angel meluapkan rasa syukurnya melalui unggahan di media sosial Instagram. Seperti diketahui, Vanessa Angel difonis 3 bulan penjara dan mendapat asimilasi pada Desember lalu. Dalam video unggahannya pada Senin 18 Januari, Vanessa terlihat mengambil surat bebas murni di lapas pondok bambu Duren Sawit, Jakarta Timur. Ibu satu anak ini terlihat anggun dalam balutan dres warna krem dan juga masker berwarna putih. Ia nampak memberikan cap tiga jari di surat tersebut. Dikutip dari tribun Salab, dalam keterangan yang ditulis oleh istri Bibi Ardiansyah itu mengatakan dirinya dan keluarga kecilnya akan membuktikan bahwa mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, pada unggahan Instagram story-nya, Vanessa meraihkan kebebasannya dengan makan bersama. Dalam unggahan tersebut, tampak Vanessa bersama Bibi dan sang pengacara Sandi Arifin. Seperti diketahui, sejak petang Desember lalu, Vanessa tidak lagi mendekam di rutan pondok bambu. Saat itu, dirinya mendapatkan keringanan hukuman berkat program asimilasi. Kena di demikian, Vanessa wajib mengikuti pimpinan online dari Kementerian Hukum dan HAM dan tidak boleh melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana. Vanessa difonis tiga bulan penjara sejak 18 November 2020. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!